Sobat peternak yang budiman di mana saja berada Kali ini ada satu kabar yang sangat mengejutkan, mengkhawatirkan, menakutkan dari Pulau Rote, Rotendau, salah satu pulau, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang berbatasan langsung dengan negara Australia paling selatan di wilayah Republik Indonesia ini seorang sobat dari sana, sobat peternak maksudnya Stefan Bulan menulis komentarnya di saluran Youtube Indomore ini babi mulai penyakit tirote, bantu obat dulu dan cara pesannya ya walaupun ini baru informasi dari seorang peternak saja ya kita sebagai peternak harus waspada sudah baik peternak yang ada di Pulau Rote, yang ada di pulau-pulau lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan di seluruh wilayah Republik Indonesia ini karena yang namanya penyakit pada ternak termasuk pada ternak babi apalagi kalau penyakit tersebut terjadi karena serangan virus dia mudah sekali menyebar kemana-mana menyerang ternak babi yang dipelihara oleh kita sebagai peternak nah apa yang harus kita lakukan untuk menangani mengatasi penyakit yang sekarang sudah mulai terjadi di Pulau Rote tersebut mari ya sobat peternak yang baik hati kita ikuti bersama cara penanganannya sesuai dengan pengalaman kami selama peternak babi tetapi sebelumnya sobat peternak yang budiman karena begitu banyak komentar-komentar yang masuk melalui saluran Youtube Indowar ini yang tidak mungkin kami harus selesaikan secara tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami akan merespons terlebih dahulu beberapa komentar lain dari sobat peternak semua yang pertama komentar yang datangnya dari sobat hotma htgl htgl itu entah apa maksudnya kemungkinan htgl itu huta galung kemungkinan mudah-mudahan benar ya sobat hotma yang baik hati beliau hanya berkomentar seperti ini seru saya melihatnya tetap semangat dan terus belajar sukses bang ya komentar ini disampaikan dulu sobat hotma sehubungan pernyataan kami melalui salah satu video beberapa waktu yang lalu menanggapi kritikan yang sangat tajam kemudian agak provokatif keras dari seorang sobat lalu berikutnya lagi komentar yang datangnya dari sobat agestudiofoto seperti ini mantap bapak terima kasih ilmunya Tuhan selalu memberkati amin terima kasih ya sobat agestudiofoto yang sudah bergabung bersama kami di saluran youtube indomore ini salam hangat selalu dari kami di tapal batas timor leste ya mudah-mudahan juga sobat agestudiofoto ini berada bersama kami di tapal batas timor leste ini lagi sobat peternak yang berkati komentar yang datangnya dari sobat modesta sonda selamat malam pak makasih banyak atas channel yang bapak tayangkan di youtube indomore ini yang dapat menambah ilmu peternak babi Tuhan memberkati bapak ya terima kasih juga kepada sobat modesta sonda yang baik hati yang selalu 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 hadir bersama kami di saluran youtube indomore ini semudah-mudahan sobat modesta senantiasa mendapat kesehatan yang memang super-super luar biasa sehingga bisa melaksanakan usaha pekerjaan setiap hari termasuk mengurus ternak babi yang ada di atau yang dipelihara oleh sobat modesta sekali lagi terima kasih salam hangat dari kami di tapal batas timor leste ini lagi komentar datang dari sobat pak budi susila aduh kepanjangan banget dan terlalu sering ulang penjelasannya ya sobat pak budi susila yang baik hati terima kasih atas kritikannya atas masukannya kami berusaha untuk mengurangi-mengurangi-mengurangi penjelasan tetapi ya penjelasan itu tetap perlu karena itu namanya konten-konten tidak bisa mau to the point seperti yang disampaikan oleh beberapa sobat yang lain di saluran youtube indomore ini terima kasih ya pak budi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak panjang dan tidak perlu penjelasan panjang kemudian lagi komentar yang datangnya dari sobat kordianus bedi pak boleh saya kunjung ke tempat bapak sambil belajar oh monggo 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 sobat kordianus bedi silahkan datang saja ke tempat kami kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada sobat kordianus tetapi kalau kita tekun-tekun-tekun menonton semua konten yang ada di saluran youtube indomore ini tanpa hadir di tempat kami juga pasti kita bisa-bisa laksanakan mudah-mudah-mudah sekali cara kami berternak babi bergaya kampung-kampung betul-betul yang terpenting tekun-tekun saja fokus-fokus pasti kita bisa laksanakan lalu berikut lagi komentar yang datangnya dari sobat Erna Sartika terima kasih kepada sobat Erna Sartika selalu-selalu selalu bergabung di saluran youtube indomore ini ya Nusa Sartika salam hangat semua untuk semua keluarga di kampung kita sobat peternak yang baik hati kita kembali dulu ke topik utama kita pada hari ini perihal penyakit babi yang sudah mengancam pulau Rote Kabupaten Rote Ndaun Nusa Tenggara Timur NTT ya sobat Stefan Bulan yang baik hati bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut agar tidak terjadi menyerang ternak babi yang kita pelihara kalaupun ternak babi yang kita pelihara diserang oleh virus tersebut tapi tidak sampai matilah ya babi ya bisa sembuh kalau kita tangani secara cepat beberapa langkah tips yang bisa kami tawarkan sesuai dengan pengalaman kami selama berternak babi yang pertama sobat Stefan pastikan ternak babi yang menerita sakit tersebut segera, segera, jangan tunggu-tunggu, segera ditolong tidak boleh terlambat oleh sebab itu supaya kita bisa segera menolong babi yang sedang sakit maka kita harus melakukan pengawasan yang ketat setiap hari, serius, ketat pengawasan yang paling tepat itu dilakukan pada saat babi sedang makan karena apa? dengan begitu kita bisa mengatasi persis ada babi, ada di antara babi-babi itu yang mungkin nafse makannya berkurang atau sama sekali tidak memakan kalau terjadi hal seperti itu kita langsung mengambil keputusan bahwa babi ini sedang dalam keadaan sakit maka harus segera ditolong cara penolongannya gampang berikan babi yang nafse makan kurang dengan cairan gula, gula kental menggunakan gula merah lebih bagus kemudian cairan gula tersebut perlu kita campur dengan telur, susu kalau ada madu, tambahkan madu STMZ-nya ternak jadi memberikan STMZ kepada ternak babi yang sedang sakit nafse makannya menurun atau sama sekali tidak makan-makan akan sangat membantu itu langkah pertama kalau babi sama sekali tidak bisa makan, tidak bisa minum ini jadi soal Sobat Stefan acaranya gampang, kami sudah praktekan ternyata bisa berhasil membawa ternak babi tersebut kita segera infus infus, ya ini yang tadi perlu kita perhatikan bersama bagaimana cara menginfus babi membuat carian infusnya cara membuat botol infusnya lalu proses infus itu tersendiri seperti apa silakan Sobat Stefan dan Sobat Peternak yang berkati lacak saja berbagi konten di saluran Youtube Indomor ini pasti kita bisa temukan banyak sekali konten-konten yang berhubungan dengan cara infus babi di saluran ini ketik saja kata kuncinya infus babi Indomor pasti akan keluar semua itu langkah pertama pertolongan pertama terhadap babi sakit bukan mengobati langkah kedua yang harus kita lakukan segeralah ternak babi tersebut disuntik dengan vitamin-vitamin ingat vitamin ini sangat penting untuk menjaga ketahanan tubuh ternak tetap kuat walaupun ada virus yang masuk ya sudah tidak sampai membuat ternak babi ya sakit atau tidak sampai membuat ternak babi mati vitamin yang kita bisa gunakan ya bisa vitamin B kompleks, vitamin B12, multivitamin lebih bagus cari saja semua vitamin-vitamin tersebut di toko-toko obat hewan pasti kita dapatkan kita harus bekerja-kerja, seberat juang lalu ketika kita menyuntik babi dengan vitamin-vitamin ya pastikan kita bisa suntik sendiri jangan panggil petugas oleh sebab itu kita sebagai peternak ya ketika mulai peternak babi harus belajar-belajar bagaimana cara menyuntik babi tidak rumit-rumit amat jangan bergantung pada petugas atau dokter hewan paha belakang yang tebal itu itu tempat kita bisa menyuntik babi kemudian bisa di leher cari saja spoit latihan di pohon-pohon pisang gampang harus berani memulai ala bisa karena biasa karena apa? kalau kita bergantung kepada petugas peternakan dokter hewan aduh sulit kalau sulit dihubungi bagaimana mungkin dia bisa menolong babi yang sakit tersebut atau dihubungi berhasil tetapi dia terlambat datang sama sekali tidak datang ini jadi susah lebih bagus ya kita suntik sendiri begitu sobat Stefan yang baik-baik langkah berikut lagi pastikan babi harus disuntik dengan antibiotik tertentu banyak sekali antibiotik antibiotik tugasnya untuk membunuh membasmi semua kuman yang masuk ke dalam tubuh terrenak apakah itu virus apakah itu bakteri dan kuman-kuman yang lainnya ini biasa menggunakan antibiotik yang namanya Medoxi L itu yang paling standar tetapi kalau penyakitnya makin menjadi-jadi ya kita tambahkan kombinasikan dengan antibiotik lain misalnya Penstrap Sulfastrong dan banyak lagi ya merek-merek yang lain lalu kita cek lagi yang berikut seperti terkena kebati sobat Stefan apakah babi yang merita sakit tersebut panas badannya batuk-batuk menggigil demam ya segera kalau terjadi demikian babi juga disuntik dengan obat penenang obat penghilang rasa sakit ya salah satu jenis merek yang paling bagus ialah analdon analdon kita bisa pakai suntik jangan tunggu lama-lama supaya babi walaupun dia sakit tetapi merasa badannya enak tidak meriang merianglah nah dengan demikian dia masih bisa ini nanti bisa makan sendiri bisa minum sendiri bisa langkah berikut lagi sobat peternak yang baik hati terutama sobat-sobat peternak yang berada di Rotendaw pastikan pakan yang kita berikan benar-benar bernutrisi kadar protein ya minimal 16% pakan dengan kadar protein seperti itu yang paling mudah ya kita beli di toko-toko pakan tapi ya siap tanggorsi harganya mahal-mahal sekali di tempat kami di Kefra Mananuk Kabupaten Timur Tenggara Utara Provinsi NTT ini sampai dengan saat ini harganya sudah 13 ribu naik-naik-naik terus yang paling bagus kita menggunakan pakan yang kita buat sendiri menggunakan bahan lokal bagaimana cara mencampurnya itu jadi soal harus takarannya pasti silakan sobat peternak semua lasak saja berbagai konten di saluran youtube Indomor ini sudah banyak sekali konten-konten yang berhubungan dengan cara menyusun langsung mensampur pakan lalu pastikan juga pakan yang kita berikan higienis higienis itu maksudnya apa bebas dari kutu pakan tersebut bebas dari rekuman bebas dari racun walaupun kita mau membeli menggunakan pakanan pakan pabrikan pakan toko belum tentu higienis buktinya waktu kita beli pakan tersebut sudah penuh dengan kutu itu yang kita lihat yang kita lihat pasti banyak lagi kuman-kuman penyakit itu misalnya bakteri atau virus dalamnya bisa saja babi yang sekarang sedang diserang penyakit di roti ini berasal dari pakan yang kita berikan kan kita tidak persis caranya supaya pakan yang kita gunakan higienis apa dimasak terlebih dulu direndam dengan air panas atau difermentasikan gampang sekali tidak rumit kalau tidak mau seperti itu ya kita mau buat isi saja ke dalam vada drum pakan tersebut setelah kita beli dari toko kita isi ke dalam vada drum kita tutup drumnya dan pastikan tidak ada oksigen udara yang masuk maka semua kutu pasti mati semua kuman penyakit pasti mati juga seperti itu tidak rumit langkah yang berikut lagi masih banyak lagi langkah sobat Stefan bulan yang baik hati nah pastikan kita tidak membeli daging babi sembarangan apakah itu dari pasar atau dari tempat-tempat lain dari mal karena dikhawatirkan daging babi tersebut ya bisa saja daging babi yang berasal dari babi yang sakit lalu pastikan juga kalau kita menggunakan lima dapur lima dapur tersebut dimasak diolah terlebih dahulu dipanaskan tidak boleh langsung diberikan kepada ternak babi apalagi kalau kita menggunakan lima-lima yang berasal dari pasar hati-hati ya setiap hari kita enjoy menggunakan lima tersebut tetapi pada saat tertentu lima tersebut sudah terkontaminasi dengan virus penyakit babi ya sulit maka babi yang kita pelihara siap untuk tinggal kenangan mati semua berikutnya lagi sobat peternak terutama sobat stefan yang buri mandi rotin tidak usah pastikan kita tidak boleh mengunjungi area peternakan dari sesama peternak karena dikhawatirkan kita pulang dari sana nanti membawa kuman penyakit juga juga pastikan tidak boleh ada orang lain yang masuk sembarangan di kandang kita apalagi kalau dia juga adalah peternak babi itu tadi bukan tidak mungkin dia datang membawa penyakit juga ya pastikan semua peralatan dalam kandang juga harus selalu disuci bersih bila perlu disemprot dengan obat pembas mikuman kandang juga sama pastikan harus selalu disemprot kalau sudah musim penyakit begitu semprot setiap hari bila perlu dua kali sehari semprot di dalam kandang di luar kandang sampai dengan beberapa meter jaga kandang itu untuk ya nyamanlah betul-betul dari kuman penyakit lalat-lalat tidak boleh ada yang berkurung di kandang usir lalat-lalat atau kita semprot dengan obat tertentu supaya mereka bisa mati supaya mereka tidak boleh berada di dalam kandang kandang itu harus dipastikan sobat stefan yang baik hati benar-benar tidak boleh becek tidak boleh dingin tidak boleh lembab tidak boleh panas tidak boleh pengap karena hal-hal tersebut mendukung agar nanti virus bisa berkembang bebas di dalam kandang itu tidak boleh hindari dan jauh lalu babi harus kita betul-betul jaga sekarang kesejahteraannya setiap hari diberikan makan dan minum yang cukup tidak boleh lapar tidak boleh haus dia tidak boleh stres stres itu bisa terjadi karena berpisah dari induk berpisah dari teman-teman atau berasal dari tempat yang jauh atau stres juga karena panas, dingin, lembab stres juga bisa terjadi karena bunyi-bunyi yang tertentu pergerakan tertentu stres karena makan tidak betul tidak sempurna tidak sewa dengan keinginan dan kesukaan ternak babi dan pastikan ternak babi bisa bebas bergerak di dalam kandang karena satu kebiasaan ternak babi melakukan yang namanya oncor-oncor tetapi kalau kandangnya sempit dihasil sulit kita harus bisa bawa itu ternak babi keluar kandang sesekali supaya melakukan pergerakan bebas itu sobat peternak yang baik hati terutama sobat peternak yang ada di rote cara untuk menanggulangi penyakit yang sekarang sedang mulai menyerang ternak babi di rote entah penyakit apapun kita tidak peduli tidak perlu tahu apa nama penyakitnya yang terpenting cara-cara seperti itu kita segera lakukan segera praktekan sangat diakini kalau kita menerapkan hal-hal seperti yang sudah kami sampaikan ini karena kebab yang kita pelihara walaupun menerita sakit diserang oleh virus atau bakteri tertentu bisa selamat kami sudah buktikan salam hangat dari kami di tapal batas timur leste sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati